Pemilik salon di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditangkap polisi setelah dilaporkan oleh pelanggannya yang menjadi korban malapraktik. Korban disuntikan cairan kolagen kedadanya dengan tujuan agar terlihat besar. Pelaku meyakinkan korban bahwa praktiknya telah dilakukan selama bertahun-tahun dan selalu berhasil. Korban yang yakin langsung mau menerima suntikan kolagen. Namun, usai empat hari disuntikan, korban mengalami demam dan luka bakar di bagian dadanya. Atas kejadian ini, korban pun langsung melaporkan pelaku ke pihak kepolisian. Menurut pelaku, dirinya belajar cara menyuntikan kolagen cair ke tubuh dari temannya. Pelaku juga menyebut, dalam satu bulan, rata-rata ia bisa mendapatkan pelanggan mencapai empat orang. Dengan rata-rata pendapatan, satu hingga dua juta rupiah. Menurut keterangan polisi, pelaku menyuntikan bahan kolagen yang sudah kedalu warsa, sehingga korban mengalami luka di bagian dadanya. Bahkan pelaku sudah melakukan kegiatan tanpa izin ini sejak 2001 silam, atau sekitar 22 tahun. Tersangka saudara T ini melakukan suntik kolagen tanpa izin kepada korban. Kemudian selama empat hari, korban mengalami panas, demam, kemudian merasa terbakar di bagian dadanya, sehingga menginformasikan, melaporkan kepada kepolisian, kepolisian Bandung. Perbuatan yang bersangkutan mengakibatkan ada korban yang meninggal dunia, dan yang melaporkan ini, kondisinya dalam kondisi payudaranya, dadanya bernanah, busuk, karena kolagen yang diberikan oleh tersangka. Nah, setelah dilakukan penyelidikan, ternyata kolagennya dalam luar resa sejak tahun 2021. Kondisi korban kini masih dirawat di rumah sakit karena mengalami luka berat. Dari keterangan polisi, selain korban yang mengalami luka bakar, ada satu korban lainnya yang telah meninggal dunia, dan diduga karena malah praktik yang dilakukan oleh pelaku. Namun polisi masih akan melakukan penyelidikan, dan meminta keterangan dari pihak keluarga korban. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti berupa suntikan dan bahan kolagen. Atas perbuatan pelaku, pelaku dikenai pasal berlapis dari mulai Undang-Undang Kesehatan hingga pasal kelalaian, dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun penjara.